Alhamdulillah 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 Ya sebenarnya bukan hanya sekedar memitu Tuhan rumah DWK Dwe hajat Ya saya ngawit pengen Pengen ngundang kula Jadi jari bahasanya Oh ini masih setengah kaul Alhamdulillah Alhamdulillah Karena ini anak-anak Ini langka Acara memitu Ini wilayah Bagian Indramayu Cirebon Dan sekitarnya Kang Pundi Acara Nuju bulan itu Adalah Salah satu upaya Kula 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 Lan panjenengan Sami Kang Dati Wong tua Kira-kira Bayi Kang dikandung Buniku Benjang lahir Dados Anak Kang Soleh Amin Ya Rabbal Alamin Jadi usahanya Kula Lan panjenengan Sami Wong Tuhan Dati Anak Butuh Kula Lan panjenengan Sami Supaya Dados Anak Anakan Soleh Lirkaya Dene Imra'atwa Imran Yang dalam Ayat Al-Quran Kan Istri Sayyid Imran Ikundahu Akan Yang dalam Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala A'udzubillahimina Shaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa idhqalatimra'atwa Imran Rabbi Inni Nazartula Kama Fitbatni Muharroron Fata Qabbal Mini Innaka Antas Sami'ul Alim Didawakan Imra'atwa Imran Istri Sayyid Imran Yang Al-Quran Bahwasannya Beliau Menadarkan Kan Gu Awake Dewek Bahwasannya Apakan Anak Jero Kandungan Iku Muharroron Dib Basakan Ya Saking Syawahid Dunia Saking Syahwate Kehidupan Dunia Karena Menusaiku Dicipta Dari dua unsur Anak unsur dunia Anak unsur Akherah Unsur dunia Saking Kambang 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 Tercipta Kambang Dadi Saking Allah Saking Allah Subhanahu Wata'ala Lan Benjang Dalam Kehidupan Kulaklan Panjadangan Dami Dua unsur Ini Akan Selalu Berperang Ya Sing Asa Lai Sing dunia Pasti Seneng Memperkara Dunia Sing Asa Lai Sing Akherat Pasti Seneng Ini Perkara Akherat Dan Itu Akan Terus Berperang Yang Dalam Uripe Kulaklan Panjadangan Sami Terjadi Peperangan Antara Apa Antara Kekuatan Dunia Karo Kekuatan Akherat Ya Jadi Sing Asa Sing dunia Pasti Mudah Meng Meng Dunia Sing Asa Sing Akherat Pasti Mudah Meng Akherat Ya Dan Itu Sering Perjadi Bukan Hanya Setiap Jam Bahkan Setiap Detik Kulaklan Panjadangan Sami Unsur Dunia Unsur Akherat Kang Anan Ng Awake Kita Perang Selalu Selalu Perang Maka Sebenarnya Aja Borok Gulaklan Panjadangan Sami Ngurusi Endek Ke Wong Sejen Perang Ngawake Dewak Beli Peragat Peragat Iya Sebenarnya Mbak Cuman Kadang-kadang Perang Menang 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 Akhirnya Ngurusi Endek Ke Wong Mbak Tadi Endek Ke Dewak Orang Di Titit Padahal Peperangan Itu Terjadi Duduk Kalau Kanak-kanak Tapi Kalau Awake Dewak Antara Apa Antara Unsur Kekuatan Dunia Kalau Kekuatan Akhirat Sok 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 Midang Dodok Ngarab Rumah Orang Wedang Nyanding Terus Sudut Disedet Barinya Wang Lewat Bulak Balik Bulak Balik Alhamdulillah Jagat Sok Kerunguk Masjid Wah Allahu 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 Ya Kan Nah Asalnya Akhirat Akhirnya Kulak Lantan Sama Pasti Ngedot Maghrib Iya Pengen Melakoni Ibadah Sholat Maghrib Cuma Kita Lagi Dodok Bokong Bokong Dunia Tangi Beli Iya Kan Iya Tekan Orang Orang Tangi Meneng Baya Orang Apamanya Bokong Bis Kerjasama Taruh Akal Tenang Jari Akal Leku Kadir Deng Tuguma Untes Adan Bili Sholat Pujian Dikit Masih Masih Bisa Ngedok Untuk Jembat Tangku Iya Akhirnya Tangi Beli Orang Tangi Tangi Ya Dodok Baik Akhirnya Sedot Maning Untuk Dewi Tangi Diseruput Maning Sampai Pujian Sampai Tekan Pujian Perangkat Ninta Ninta Tangi 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 Khamat ya bohong dua ya ya udah tangi-tani perang buatan perang, ke pokok bisa menang kenapa? ada pihak ketiga masuk Rabi ini berpikir, bayang beli nah sejen urusan itu iya bakal orang mengatakan ini berpikir sejen urusan itu, mereka berpikir ada pikir, mereka berpikir mereka berpikir, mereka berpikir mereka berpikir, mereka berpikir akhirnya iya iya mangkat-mangkat akhirnya mangkat cek sarong cek gandanya keninggalan dari gribat 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 terang ya iya tetangkan banyak wudhu tekanek hari akhirnya genaining ninguri niat usalli farda maghrib salah seraka'at mustaqbilal qiblat makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar atini niat ngadep marik Allah subhanahu wa ta'ala jangka mengucap Allahu Akbar tanganek ngangkat cek akhirat nyedote mengperkara akhirat tapi sing dunia nek enggak ngubli kelemen keneng Hai apa begitu sholat wispleng orabi sebegitu Allah wa akbar mahtanembelek tulisan ngarep di karton kapis Ayo ya beli nih ya begitu Allah wa akbar pojok puradan apa kaos puradan dinggoku kau sadiyah gun paling kaya iya kan kewajakan singgahwit bugas selur tekan bugas bugas kidul kewajah kabel iya kan begitu Allah wa akbar nasi kau sekuning gol karo kalah iya iya ispragat kaos di wacanikabek ngali mengsormeng sarung BHS RAF oh kaji pahingan larang sarung pun maku ya iya begitu celi nguk pojok siapa sarung yang ngeluk temen kau dong di wacak wadimer tim sukses berarti maunya iya iya kalau ngerti sukses ya kewajahkan kewajahkan ya mata karena asalnya sing sing dunia nganggu ati mekulaklan panjen dengan kami kan lagi ngadap maring Allah subhanahu wa ta'ala makanya makanya perang makanya ketika wong saking pengen khusyuk ngadap maring Allah subhanahu wa ta'ala begitu Allahu akbar matanya merem supaya apa? wis jika ngorakatan apa? apa? apa perang jani selamat dunia nih masih anak apa jika kupingnya kukuping dunia masih diganggu ya masih terus diganggu ati me mancong maring Allah subhanahu wa ta'ala kupingin rongokakan ya kerungu kabe akhirnya ya keganggu maning begitu Allah wa akbar matanya merem wis orang katon jika ngelakasing diwacah yang kupingin rongokakan begitu imam wacah patih akhiril maktubi alayyim walad balin jawab amin karena kupingin rongok prajad fatihah imam wacah bismillahirrahmanirrahim sabihis mau begitu imam wacah sabihis kupingin rongok apa? suwek sembahyang kayakinan kekini mau negang kok yang mangkate iya imam kibriwin-briwin yang biasanya ntespeti akakulu kin meng sabihis sabihis tiwas jitane mangkate ngulu warung durung ditutup sing diwacah sabihis ada pelanggan bubar dibisa-bisa diganggu diganggu dalam kehidupan gulaklan panjang dengan samir antara kekuatan dunia karo kekuatan akhirat kang anan yang awal ke gulaklan panjang dengan samir maka mulai sing awit awal gulaklan panjang dengan samir bekali anak butuh gulaklan panjang dengan samir dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala ini upaya saking orang tua sing awit metang awal ya kan awal-awalnya awal-awal selamatan di wilayah indramayu tanah jawa kan sing awit olipapat olipapat selamatan, kalau maning olipito selamatan maning kenapa dia kan diawali sing awit olipapat, dasarnya apa, memang ada hadisnya ada hadisnya, apa aja kan hadisnya inna ahadakum yujma'u kholku ya yujma'u kholku fibatni ummihi arba'inai yauman nutfatat inna ahadakum satu huni salah sawi jeneh sakingkulaklan panjang dengan samir yujma'u iku dikumpulakan kehidupan, penciptaani dikholkihi fibatni ummihi ning jero watenge emboke arba'inai yauman patang puluh dina dalam bentuk nutfat ya, jadi keterangan ini hadisnya sayyid ibnu abbas ya bahwasannya gulaklan panjang dengan samir ning jero watenge embokeku jaman patang puluh dina kan pertama iku masih dalam bentuk nutfah summa dakunu alaqotan mislu dhalika terus didadekakan alaqoh ya alaqoh apa? ya jari wengbengin mah segumpal darah ya tapi ternyata alaqoh itu bukan segumpal darah apa? sesuatu yang menempel di dinding-dinding dinding-dinding rahim jadi patang puluh dina masih dadi mani patang puluh dina dadi alaqoh terus ya kan patang puluh dina diciptakan keninggusi Allah dadi mudhoh patang puluh tambah patang puluh tambah patang puluh pirang dina satu serong puluh dina baka satu serong puluh dina kupirang hulan patang hulan baka neningkono digawekakan acara ngupat kenapa? kenapa? karena janinkan anak jura kandungan sawise dadi nutfah patang puluh dina kodadi alaqoh patang puluh dina kodadi mudhoh patang puluh dina begitu cecek patang puluh dina patang puluh dina patang puluh dina ya akhirnya akhirnya ini kono mulai Allah subhanahu wa ta'ala ngutus malaikat nganjingakan roh yang dalam diri si jabang nalikane kapan? nalikane jabang umur patang mulan makane didongakakan kira-kira roh kang manjing ni anak butuh gula lempanja dengan sami membawa kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala jadi anah dasar ya anah dasar ya bahwasane ngupat-ngupat apa? ngupat-ngupat iku ditiupakan roh sakin Allah subhanahu wa ta'ala kapan? nalikane jabang umur patang mulan ni jerok kandungan tepatnya jekang tepatnya satu serong puluh dina jadi itungan jekang itungan bahkan kandungan iku patang puluh patang patang puluh wane patang puluh jadi nutfah patang puluh jadi alakoh patang puluh jadi mudgoh mudgoh iku bentuk bapak daging nganenek bentuk tulang kan misdi anjing roh dening Allah subhanahu wa ta'ala begitu roh manjing iku sekalian malekatnya ketik teka untuk apa untuk mencangkat siraf gadane lahir lanang apa wadon emboke arah kian bapak arah kian lahir desa kian awit lahir sampai takang mati rezek ini anak semene kone pangkat temuk kinen wis anak kabe catetan wah ya berarti bakal wis anak catetan kita menggawe mani kari turu ya pengen sengsara maksudnya anak catetan catetan kini duduk gawek kula lantan jeneng sami males tapi tapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala betapa hebatnya gusti Allah ketentuannya berjalan sesuai dengan rencana Allah subhanahu wa ta'ala itu dilamun kita tahun gusti Allah ke gusti tahun harap kita nasib ya bisa apa gusti Allah yang gusti Allah yang ngerancang tidak tahun harap yang gusti Allah yang gusti Allah yang ngerang jadi anak catetan kodok lantan kodar itu untuk apa untuk menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala ya kuayang kita dua pengeran terus tak kong gusti nasib yang tahun ngarep kibribin lah yampuh pengeran capapak model kayak gini ini nasib makhluk orang orang rumah dari malekat bahwasannya rejek lahir awit lahir sampai takang langka anak semene milyar jadi rejek bisa ditambah paling bisa tambah barokah jadi rejek semuanya semuanya makan aja lo kesirian kalau rejek ini kenapa karena masing-masing manusia rejek ini dewek dewek ada orang menggawe mangsa uliya rejek kan pikirannya orang sekian di jeli dengan pikiran pikiran materialistis sehingga sehingga manusia dikelalin kalau Allah subhanahu wa ta'ala ya kan pada ngomongnya maka beli menggawe kita bisa makan apa maka orang menggawe maka nede kita belanja apa apa sampian awit kapan bisa menggawe serau ditung walik banding begitu jebra lahir sampian bisa menggawe durung durung rejek ini anda beli anda beli rejek ini hari pakai beli menggawe lah kerejeki iya kan omongannya kita sekintan maka namun kita beli menggawe kita harapan makan makan apa yang lagi celeket lahir bayi durung bisa mola apa apa makan beli anda rejek ini beli jahari bakal beli mola lah ke rejeki iya kan iya kadang-kadang gulaklan panjang dengan sami melupakan nikmati Allah subhanahu wa ta'ala selama sekian puluh tahun dengan apa dengan kamu mengatakan lamun kita beli mola beli mangan hari mola apa sokti walik manis segin mola mekonun ke 6 perang tahun meluning proyek 6 perang tahun kenapa karena usia masa kanak-kanak yang paling lambat itu adalah usia manusia sejen menusa sejen menusa 6 seletet mis bisa luru pangan dewa bahkan menusa tekan selama tahun masih dimpani orang tua keibatan iya kan iya masa kekanak-kanakan kehidupan iya gulaklan panjen dengan sami kan paling panjang menusa paling suwe ngwadus lahiran seletet esok sore lurus ketirak wadus iya kan orang wadus orang sapi ayam esok netes woyah sore iya kan ngumuri menir makan kabe iya tapi manusia pirang tahun iya kan jebra lahir bisa makan dewek bisa makan dewek beli beli kudode dulang kudud di suson gede SD bisa lurup durung masih nyadong SMP bisa lurup durung SMA bisa lurup umur pira pakai SMA wolulas wolulas tahun durung bisa ngapa ngapain iya iya ke pokok tembus kawinan gelam kerja iya kan tapi ternyata ngomong pelet duke kuenak bay lamun kita beli malam ya beli mangan yang ternyata wolulas tahun mangan bay mola beli apa apa sih wolulas tahun kini mati gusi Allah kudu dipung kiri dengan ucapan lamun kita beli maksudnya ngomong aja paduan bay kb kapan ketentuan maumudun umur patang bulan kandungan 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 jadi anak sarkiman karo cardem ku mengayali pengen jadi anak ibu tin yang lahirin itu ibu tin yang kan enak beli lahirin ibu susah menggawe turu yang turunan suki turunan cari hitam sudah iya salah metu beli tapi beli bisa gulaklan panjang dengan sami kudu dugal kudu maksudnya dijalani baik kita cari dem orang sepocong melarat beli dua apa apa tapi bersyukur alhamdulillah diberi kerahmatan Allah s.w.t jalani gulaklan panjang dengan sami tanpa tanpa putus asa kenapa karena jari bahasanya orang tua kulaklan panjang dengan sami kuda lari dapat diboro nasib orang asa bagai secara man tapi beli sugi sugi tenang beli sugi sugi tenang santai ada wislawas orang melarate alhamdulillah semua wislawas melarate kuat, sabar alhamdulillah umur seket walu masih melarate, sabar alhamdulillah, berarti seket walu kuat dari orang melarate ya masa iya kalau dihidupan ini bisa beli kuat ya bisa tanggung gaya beli dari orang melarate wislawas iya mau beli lagi 6 iya kena harus menutup harap lalu ruah iya kena harus mencet terus jajaluk maring Allah subhanahu wa ta'ala gedonga maring Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena ketika manusia itu masih membangun doa kepada Allah berarti dia masih membina harapan di dalam kehidupan ketika manusia itu masih dui harapan maka orang itu tidak akan pernah putus asa tiba maning, tangi maning tiba maning tangi maning bengi dongah maning awan pos maning suki gini ya dongah maning ya iya orang dina maningnya pos maning ya dongah maning usaja bosan bosan di dongaku urusan di ijabah atau wa beli di ijabah ya kan kadir gawis biasa orang di ijabah ya iya orang biasa orang di ijabah ya iya orang biasa orang di ijabah ulaklan panjenengan sami masih dui penjaluk berarti masih dui pengharapan ketika manusia itu punya harapan berarti manusia itu akan tidak akan pernah putus putus asa karena masih anharapan dia orang dongah maning ya gagal maning ya dongah maning iya hajar terus di dongah ya urusan di ijabah ya usah apa jari gusti lho kenapa? ya karena bakal gusti Allah di karpe dewek ya kan ini kita ngomong gusti Allah karpe dewek di salamanin kan ini mas'an maki dinari ngomong si paduan baik gusti Allah karpe dewek terus tertutup nabli emang karpe siapa bakal gusti Allah mancing kena diatur gusti Allah ya bisa gusti Allah majarin hutan ya hutan diukur karo akal manusia ya beli mancing akal ngwaya pengajian si hutan yang beribin gusti Allah iya kan lai yaih lai sing dikit wa yaih organ terang padang ya kate ya iya semang sakau kura ya kan iya iya ya ini gusti Allah makarpe dewek sembayang bayam larak semore sembayang sugi ya iya itulah gusti Allah makane beli kena diatur gusti Allah makarpe dewek kiyang hutan ya hutan kiyang terang ya terang orang kita aneh ilo ke pengen ngatur gusti Allah ilo kutu nurut pening reang kiyang iya baka hutan bayang ngelenteng jangkusti Allah priben-pribenan jangkat hutan maning hutan iya iya begitu dipahai panas ini gusti Allah wah ya kiamat jangkusti kaya kinin bah kosi banyu laka laka can ngwadus bayi laka akhirnya dipahai gusti Allah sedina hutan sedina beli sedina jangkusti akhirnya keputusan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata lakasing di alam loh padahal padahal jelas didawakan gulaklan panjenengan sami setiap sholatnya gulaklan panjenengan sami lalu mengucap apa sami allahu liman hamidah sami ang romokakan allahu gusti Allah siapa akan diromokakan liman hamidahu uang sing cangkem yang ngalem ngalem baik gusti Allah bareng kita ini boro-boro ngalem berbegudan waya gusti priben iya dongol waya gusti makoneng temeng apa maning geruntak ini hari kita sembahyang wiritan puasa sugi sugi dunia ini nampah padahal padahal gusti Allah ngromokakan omongan wong sing ngalem baik gusti Allah rincang belajar bahkan duit-duit mengucap alhamdulillah duitnya untuk ngomong alhamdulillah sampai tekan hilang duitnya di situ kamu akan didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah bahkan tersolih duit alhamdulillah bahkan duitnya hilang inalilahi iya kan ucapan gulaklan panjenangan kami roba-roba padahal dikongkoneki kami Allah wuliman kami bahkan ngalem dikongkonek dikongkonek bahkan ngalem dikongkonek 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 ngalem dikongkonek 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 terlalu terlalu bahkan dikongkonek yaitu bangsa indonesia dikongkonek 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 yang kongkonek dikongkonek dari sampai dikongkonek hitungkonek ini masih alhamdulillah lari itu biasa lagi durung tadi, pilih saya kalau saya jadi begini wis jadi maplek nah ya iya ya akhirnya kan mau ya bakal orang orang dua duit ya putaknya beli kira-kira dua duit, ya anggar putak ngulan maulih BLT telung wulan gak disiji orang iya ngasak gak ngatu sewo wis suara duit-duit putak, oli BLT sangat ngatus, ya masih putak lo kenapa? dikit sih di sauriki iya beli bangkuin semuanya wis bang sareah dikit sih, nah dia tegang jam sangat bengi iya kan dari hari banget TKW tegang asar, teragat ini bakal bang sareah kan si ngagi kan duduk pegawai bang tangga dewek, kepala nek ya karena sistemnya kelompok orang bang sareah mah uang 10, uang 5 ketuanya kan siji karena si ngagi kan ketuanya tegang jam 10 di gedung ya iya daripada bangkin misalnya bangkin dikit lah gelebek pira patang atus ya iya kalau administrasi ini sawidak akhirnya bayar patang atus sawidak olie sangang atus wis kepotong mendejekan manjing alpah sih kalau anak wis entuk rom atus iya kan kalau patang atus sawidak berarti 6 atus sawidak kari pira kari rom atus patang puluh suki kinen blongop mah ini akhirnya orang duit duit putak duit duit akhirnya duit ditambah putak kenapa ya patung durung dong sing teka silahkan durungnya aur jakan sing dikit lagi kita ajatan kerong pintal silahkan durungnya aur jakan iya akhirnya duit orang duit duit putak duit duit putak akhir duit tambah putak kenapa karena urib beli ngalem ning gusti Allah makanya baka beli pengen putak alemen baik gusti Allah alhamdulillah alhamdulillah gusti bagian kita masih utang masih dipayu urib ya daripada ya daripada tangga kita wis pada matikan menggolongan manusia luian kabeh hadir kakini iya luian tahun mau kayak apa tahun mau neng tunggu baka esok krokok maning inna lillahi wa inna ilahi roji unkrokok iya lebih beli panen 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 tahlilan iya kan iya kan singuripkan berarti luian iya yakinkan pakai iling singgus insyaallah jadi iling akan kalau apa-apa kita orang iling iling ditekakakkan gusti Allah gelombang laut tinggi sampai sekian meter terjadi tsunami apa iling orang tuku orang malah ceklo keindah jika suami ini iya iya adal gempa gerata gerutu gerata gerutu kalis kalis kita mending genek ini iya sehingga gempa ini kono 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 durung suwe jianjur apa sadar kita kena korona ini adepan ya raya 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 konon konon niku iya laya iya tapi Allah itu musibah dari Allah itu adab dudu urusan adab dudu urusan musibah kenapa itu menandakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala tapi Allah kejem banget ya kejem yang siran yang dilengah gempa bahkan dileng aja sepojok pojokan kabe dileng tau bisa gemuyo ternyata Allah tidak hanya menurunkan bencana tapi Allah juga menurunkan rizki besar ya tapi gempa itu adalah bencana bencana sotek kong cianjur tapi baka jari pabrik indomie apa yang lari sindomin ya maka bahkan dilengah sisi kita melihat Allah itu kejam tapi ketika melihat semua sisi maka tidak ada kekejaman Allah subhanahu wa ta'ala tetap gusti Allah iku rohman rohim yung diwuruk bismillahir rohmanir rohim dikandakan dirohmati gusti Allah rohimi gusti kenapa baka waya ngaji kandanya adab gusti Allah terus yung bisimisi rohman rohim diwaya ngaji neraka kabih akhirnya waya ngaji bubar apa neraka kabih lemaksin ya baka kalau orang-orang beriman kita rohman rohimi gusti Allah ya tapi itu bencana ya bencana bagi seseorang kenapa karena musibah bagi segolongan tapi bagi segolongan yang lain itu adalah rejeki besar modelnya sampean esok-esok motor metumeng dalan di tempong mobil motor ring sampean kecedit rejeki tablai rejeki tablai belai 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 sote jari sampien tiba tapi jari tukang urut ya rejeki jari dokter ludi ya rejeki jari bengkel motor jadi gusti Allah dinakun ku ngudunakan rejeki tanggudunakan belai putak putak ngaji pengikin berarti di satu sisi Allah menurunkan belai di sisi yang lainnya Allah juga menurunkan rejeki di satu sisi kulak lamban jendangan sampe melihat kekejaman tapi di sisi yang lain yang terlihat tidak kejam itu ternyata lebih kejam ternyata lebih kejam makan setik di restoran kejam aja apa macan digegel mati langsung dipangan bahkan wiskaruan tidak mati ditetel ditetel dibakar mana yang lebih kejam ya katanya kita macan kejam banget kamu lebih kejam macan mati langsung dipangan kita begitu ditetel ditetel dikit ditetel dicacak balung dekat dikit iya beli mana yang lebih kejam kadang-kadang kekejaman itu dibungkus dengan keapikan keapikan makanya hati-hati katone bagus ya katone bagus subhanallah makanya jaman jaman badai manusia kayak kedong-dong gak maksud halus jero nerwut ngampret ya kan dalam kehidupan gulak panjang dengan sami manusia katone nerwut ngampret tapi ternyata jero hatinya halus maka ketika gulak panjang dengan sami kesasar ngeleng kinti kiai taduti aja diteleng dasing jaba kinti lana dikit ngobak kandane merah di limas usmang sepetah mangsa campel ngapa ya kone lah baka kiai pasti kandane keagungan Allah subhanahu wa ta'ala pasti kandane prevent gawe bagus di dalam kehidupan tapi baka kiai kekere merah di lima iya kan caling babi usmang campel iya kone iya paling 378 iya iya jatuh iya penipuan penipuan iku iya jadi hati hati dalam kehidupan kula lampan janan sami tadi bakane di dalam kula lampan janan sami membina keluarga kula lampan janan sami ketika duwe kandungan konduan kudunya pakan kira kira anak kula lampan janan sami jebra lahir alam dunia ketempelan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala makanya diusahakan singawit oli oli papat gawih acara sedekah loh kenapa jaganggo sedekah iya karena jelas didawakan asodakotu tadbaul bala sedekah iku bisa menyegah belahi supaya lancar kandungannya supaya lancar kelahir kelahirannya maka diusahkan acara patang bulanan dari bahasa orang ini ngupat tidak penting penting juga kalau roh mancing itu bahkan 7 bulan bayi wis dadi wis anak sikile wis anak tangan wis anak rambut wis lengkap makanya digawe acara 7 bulan loh dari mana penciptaan manusia di dalam kehidupan walakot hulak nal insana min sulalatin mintin jadi diciptakan dari sulala dari mana sulala itu dari bumi jadi manusia asalnya sing sing bumi min sulalatin mintin summa ja'alna hunutfatan terus sing mau ketika campur didadekakan nutfah nutfah apa money gak makane makane urib aja belaga belaga kader bakal liraku sing kayak konon konon iku ya kan dia kan dielingakan sepira gagai sepira ganteng sepira hebate kulak lan panja dengan sami ternyata kulak lan panja dengan sami diciptakan dinding Allah dari mana dari nutfah dari setetes air hina di dalam kehidupan kehidupan makanya omah irama begitu tegas mulai menyatakan jangan mentang mentang kuasa semua orang tidak tidakkah kau perhatikan dari manakah dulu dirimu diciptakan dari setetes air hina engkau tercipta hanya dari setetes air hina dari mana dari nutfah dari nutfah sulalati mintin semua ditempatkan di tempat yang yang tetap terus semua terus di dadekah ke nutfah mau jadi alako saya jadi alako jadi mud mud ya saya jadi mud terus terus didadekahkan wakolakna izoman ini didadekahkan apa tidak dicukulakan balung ya didadekahkan balung wakasawna izoma lahma terus balung mau dibungkus karo karo daging jadi itu adalah proses kehidupan manusia patang pulut dina dari nutfah patang pulut dina jadi alako patang pulut dina jadi mud patang pulut dina dicukulakan balung patang pulut dina dibungkus karo daging patang pulu patang pulu patang pulu patang pulu ping lima berarti pira rong rong atus bakar rong atus dina kipirang mulan pitong dihitung ayat padahal ayatnya jelas kolak nal insana min sulal latim mintin semuanya kolak apa jalan nutfahan jadi nutfah terus didadekakan dari nutfah apa alako dari alako menjadi mudho dari mudho dicukulakan balung sawi secukul balung ditutup karo daging sempurna manusia patang puluh patang puluh patang puluh patang puluh lima kejadian berarti dua ratus hari makane nuju bulan pituh jalan ya kenapa ya karena lamun sawulan telung puluh kan berarti rong atus 10 barang hitungannya patang puluh patang puluh berarti rong atus ya berarti kan korada nanjak makane pituh jalan dianak akan acara nuju bulan iya kan dikaji dari hadis diciptakakan nutfah itu dalam 40 hari terus didayakakan alako kadalik kadalik kan berarti patang puluh patang puluh maning terus jadi alako menjadi mudgoh berarti 40 tambah 40 tambah 40 berarti patang bulan sekian tambah maning proses sawi sedad diut apa cukul balung ya kan sawi sebalung cukul ditutup karo daging berarti tambah dua proses patang puluh patang puluh satu serong puluh ditambah wolung puluh rong atus dina maka terbentuk kehidupan manusia umur pitung bulan makanya bayi jebral lahir pitung bulan ya wisdadi bayi wisdadi bayi makanya makanya gulak lempaja dengan sami ya dalam kehidupan gulak lempaja dengan sami diiling ini proses kehidupan manusia makanya makanya kandadi wang tuanya menjaga kandungan itu dari sejak awal kadang-kadang iya maning lagi awal-awal temenan olipapad ngupad olipito memitu jebral lahir diada di kuping tengene dikomati kuping kibene ngundang ustad biay marhabanan bocah dulu ngerti apa-apa apa-apa ini itu di jurnab baik ilo ke iya kan kewalikman di saat bayi belum mengerti apa-apa sudah dengan kapasitas kapasitas tapi begitu gede saatnya pendidikan malah orang dididik jadi itu ada ya aduh orang-orang sekarang baru menemukan di Eropa di dendangkan musik-musik klasik kenapa ya karena musik juga nanti bisa membentuk kepribadian apa ketika yang dibunyikan itu adalah ayat-ayat Allah subhanahu makanya ngupat acaranya didonga yang diwaca Al-Quran nuju bulan ya pada bayi didonga yang diwaca ayat Al-Quran semasa dua-dua paling diwaca surat yusuf lahir lanang ganteng kira-kira gantengnya kayak nabi yusuf surat mariam kira-kira perawan kayak siti mariam kalau ini dua anaknya kayak siti mariam kira-kira kebapak ini sih ya iya kadang-kadang orang ngemet enak yang diwaca surat yusuf gantengnya kayak nabi yusuf lahir orang keganteng maksudnya yusuf kan dicampian cerita leba enak leba ganteng leba gaga leba jadi perdana menteri hari dipenjaranya gelomb iya kan nabi yusuf kan dipenjar iya berawal dari kesengsaraan bagaimana dia dikucilkan oleh saudaranya 12 bersaudara 11 sengit nabi yusuf sampai rundingan priwincaranya nyinkirakan yusuf bapak akhirnya permisi yusuf ajak dolan kalau kita jalan-jalan aja kita ngubah kuper kita kasih healing supaya uripe aja putak akhirnya ya aja sampai lah jenis aja do-ado jenis lane kenapa kita mau diba jemokat yusuf digawa kumalang dipangan serigala akhirnya akhirnya kita kewong hebat kuat kuat serigala tewas syukuran dengan rombongan kita percaya yusuf tegawa akhirnya bapaknya yang berjalan seorang kabe kan rolas nabi yusuf anaknya yakub anaknya rolas nabi yakub anaknya rolas akhir nazet levi yahudah benyamin yusuf ya sepokoknya rolas akhirnya rundingan akhirnya dolan mantap akhirnya orang penganggit pribent cara matanya yusuf akhirnya dolan dolan orang pengen yang yang menganggok kelambi yang mana orang kelambian kan ada orang seragam iya bahkan bonbonan tengtengan apa kelambi ini dari si si jen menganggok kelambi ya akhirnya kelambi ini nabi yusuf itu lagi melayu melayu parah sumur yusuf dicandak campur yang sumur campur campur sumur akhirnya begitu campur campur ayo bubar balik kenapa ini laporan tenang gampang akhirnya tengah galan kelambi nabi yusuf digawa ini disambel terus dibore kelambi nabi yusuf akhirnya begitu dibore kelambi nabi yusuf lapor bapak bisa sanggungkan nangis pak bener dari bapak yusuf mati yusuf mati iya pak yusuf mati hendik hendik ke kelambi di leng begitu dileng kelambi nabi yusuf terus kecelak banyak mata diperiksa kelambi nabi yakub gemuyo kenapa jadi obstruction of justice itu bukan terjadi sekarang tapi jaman nabi yusuf menghilangkan barang bukti menyadakan yusuf itu mati padahal beli mati kelambi diolesi beli karo darah kambing akhirnya laporan itu obstruction of justice yang pertama yakube investigator mangsa iya anaknya kita mati ngakuri dipangan serigala kelambi butuh yang pembelinya kan aneh pedah kelambi kancing kancing mepotil permasalahan ini kan sampai tuntutan jaksa ketemu kelambi joswane ya kiri barah ada beli kena rola setahun tuntutan ini obstruction of justice itu terjadi polisi belajar investigasi kan surat iya untuk melihat kebenaran dari mana dari rekam jejak dari mana dari bukti bukti yang ada mana buktinya yusuf itu sudah meninggal dunia oke pak buktinya kelambinya yusuf buket dikabe tapi begitu dibeber kelambinya ya terus kemuyubay maunya nangis kini serigala sopan temen ngelaporan dipangan serigala kelambinya dan yang terjadi yusuf mati beli mati ternyata yusuf masih masih urip jeruk sumur sampai tekang anak ya para pedagang mampir sumur mau orang dikleret wan dikleret dikleret yusuf ganteng langsung dirawat dicandak diadusi roh laman yusuf ini bakal beli dijejak maning ukuran ini mampir dikleret beli kecamblung sumur dikler dikler wah yusuf ini nabi yusuf dikler sahya diangkat begitu diangkat diadusi beragat zaman manusia masih kena didol akhirnya dijadikan budak diperjual belikan maka ternyata yang nabi yusuf ganteng hari yang ganteng jadi rebutan kenapa? karena jadi budak bisa nonggoni toko namun yang bersak ya bora-bora pelanggan yang yang bersak nonggoni ganteng pelanggan yang nabi yusuf dibayari siapa yang bayari ternyata seorang wazir perdana menteri besok ayo dibayari begitu tekan umar rabbini diomong kita budak ganteng gagah akhirnya diop rabbini wazir mau lawas 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 ya dari bahasanya orang tua mah witeng tersno jalaran soko kulino lawase nabi yusuf menang umar wazir ternyata rabbini di demen nabi yusuf iya rabbini wazir ini demen nabi nabi yusuf awan bengi awan bengi kapan kesempatan maka begitu lakini mangkat mengkantor rumah sepi laka siapa siapa rabbini wazir kan aranya zuleho manjing mengkameran tutup lawan hai talak ayo nangso pengen apa jebrak dibuka dibayangkan wazir membayangkan dibuka yang grand 34 beta 34 d iya kan iya kan mga madu yung gamba yang akan nike bagito dibuka gamet yusuf wis ditawa nangso hay talak yusuf hayo nangarap layum layum bagito yung yusuf beli yusuf 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 ukurannya apa jorah ini nyanding beli ya tapi nabi yusuf subhanallah nolak beli singkebayang bapak omongan Allah subhanallah wa ta'ala wah yusuf diupak upak sasai yusuf melayu ngudag lawang lagi buka grandil jule amarak tarik nabi yusuf jublak lawang buka kelambini sore ikilah ini misanan depan lawang ketang kebasah iyalah mengkapi kamu tangkap tangan ketangkap basah tapi yang ternyata wang wadun hebat semua dalam kondisi terdesak ketangguhan apa ngomong eh kamu apa apa yang akan kamu lakukan terhadap orang yang sudah melecehkan istrimu ini eh lagi cerita nabi yusuf kita iya apa yang akan kamu lakukan ketika ada orang yang ingin melecehkan istrimu akhirnya terjadi geribut yusuf memperkosa terjadi yang buning magelang buning durin tiga iya kan terjadi akhirnya apa fasya idasya yang menghidun min ahlihi berarti Yusuf tapi bahkan di dalam kelamin berarti ketika di dalam kelamin ternyata akhirnya tetap yang Yusuf yang Yusuf yang Yusuf yang kena hukuman Nabi Yusuf yang dihukumkan kerajaan kan apa yang Yusuf yang dihukumkan rabini menteri kegila-gila pembantu viral ibu-ibu senaman iya yang biasa merumpuhkan rombongan ibu-ibu senaman ibu-ibu senaman ibu-ibu senaman akhirnya jualnya kenafsu pembantunya kita akhirnya akhirnya dundang dundang kumpul KB ini mayoran kalau kita mayorannya apa ternyata yang waranya wadun yang ngawit pengen mayoran rujakku yang disuguhkan kita duduk empal duduk sate yang disuguhkan apa apel buah-buahan dipayi kalau ladingnya ketik jika ngapel ladingnya ngapel ladingnya yuk majak majak bareng akhirnya pada ngeceki ini lagi enak-enak ngeceki dilek ngomong matoso matu-matu matua maka pengen selamuk padum laku bagaimana ngeloyong akhirnya Nabi Yusuf matuk klik-klik ini wak wong sing lagi ngeceki apa lagi belong sampai takkan duduk apel dirisik dirijin edem sakit ganteng yusuf akhirnya julek ang ojek ko apa kita manggal dina nilangkuan ko kongkong jiblin rasap tutang sila sing nambibed lang abdlong upay kita maneng galdina nilangki ya kan kita maneng ngunggal ngunggal dina ini ngonong daun dina ngunggal dina tapi dakatnya semuanya baka beli nurut kita penjara bocok buonggan beli nuruti kepengenannya kita akhirnya di penjara beli nabi yusuf ini sebagai priwin kalah nabi yusuf di penjara pengen cerita penjara pengen cerita dari wajire dari enake dari penasehat raja akhirnya kan surat yusuf di wajah baka nujuh nujuh bulan surat yusuf utamanya surat luqman kenapa karena ningkono terkandung wasiat-wasiat uang tua ingatase anak ya bunaya latusyrik billah ya kan anak isun benjang gede aja musyrik aja nyekutuakan gusti kenapa karena tidak ada kekuasaan yang bisa mengimbangi dan menandingi Allah subhanahu wa ta'ala gusti Allah kupengerankan paling fair maka sampai gusti Allah ngomong ya bokat anak singaku jadi pengheran surat asal buktikan punya kontribusi apa dalam kehidupan dunia jadi laman nana ngaku jadi pengheran ngaku ilok gawe apa laman melu gawe lintang ini penting gantung nana bocok iya Allah tidak menutup untuk menyatakan sok ngaku jadi pengheran ngaku jadi Tuhan asal buktikan kamu punya kontribusi apa terhadap terhajadinya kehidupan dunia ini apa ilok gawe bumi ternyata semua yang mengaku Tuhan gagal dalam pembuktian apa penciptaan Fir'on jadi pengheran wah disiap paken iya kan neraka mis dua suargane dua iya kan malek kake pasuk pasuk aku iya kan Fir'on kan menusang aku jadi pengheran sampai tekan Nabi Musa dihancam sirarat nyemba sapa pengheran kita dihalang dunia kita mumpang mumpang kita dewek jadi pengheran nabi Musa cerdas jawabannya simple ya rabbi warab samawati wal'ar pengheran sun singgawai langit gawe bumi ya kita Musa singgawai langit singgawai kita bumi singgawai kita kita mumpang dihalang dunia laka langit kita penanjak menara singgawur begitu menara duwur melepas akan panah ini salah saya riwayat panah mau dicandak melekat jibril tanca baken mudun wis ana getie pidato fir'on delengan pengheran musa wistak panah wismati pengheran ga riang singgad pengheran geser gelombang nabi musa singgak sembanding kita pengheran bapak nira pengheran bapak tua nira pengheran kaki bu yutira menembe wong padan gelongok maksud yang gelongok iya kan lamun pir'on tadi pengheran berarti bapak pir'on siapa pengheran pir'on durung anak dah kebuka pikiran golongan menteri menteri pir'on padahal pir'on disiapakan kabe wisana kabe neraka wisana bahkan menelan korban neraka pir'on siapa si tim si toh gara-gara nyoreni anak pir'on suri murah ngucap bismillah irrahman irrahim anak pir'on apa ada Tuhan selain bapak saya ada Allah subhanahu wa ta'ala digodok neraka pir'on kuali da'wah cerita sandiwara kan serem pir'one malekatnya dikandani sore iya kan meron neraka pir'en meron neraka kim meron beres gusti neraka jagad udhan baik meron geni mati meron meron tenang gusti kayu api 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 miskin gawani sentigi ya kan derga iya wakau dan pri'en beron gledek wistak siapakan gusti sem sangat tak tumpuk oh jadi neraka laka masalah yang langka gusti tenang gusti hari ini suarga beron ini suarga yang bisa enak kabe gusti wiwitan sawar naneng wiwitan kebon sawar naneng kebon buah buah sawar naneng buah buah anwong sinurut neng raja firon tak anjing akan suarga neng raja firon laka masalah mbron neng suarga anak gusti apa mbron masalah neng suarga sehingga dimasalah kuji gusti neng suarga ih widadari tahun maho kawis tua tua gusti iya iya kan widadari yang menusang beda widadari gusti Allah wa huron ainun ka amsal lu' lu' il maknun widadari kan mamata ngelop larap telorop wong lana pengen gagimati biberi ketemu widadari kuya ayo widadari ayu ayu beli luk belanja warilok si iwot beli kaya widadari kaya wiskarwan wiskar makun si iwot bahay iwot iwot konsibli gawih sesak iya saka ini gagimati gagimati gusti bari ketemu karo widadari enggak iwot kloyong mati klesak disiraku iwot widadari emiron widadari emiron manusia di salon malam di salon kaya kecot di angker kaya pelok kepentung kaya melok melok di barak di luntung di akhir akhirnya kan gagal siapapun yang mengaku menjadi Tuhan dalam kehidupan itu dibantah habis oleh apa argumentasi argumentasi yang ada di dalam Al-Quran makanya apa jadikan Al-Quran pedoman uripe kulak lantaj dengan sami ternyata tidak ada kekuasaan yang bisa melampaui kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala maka agungakan asmane Allah subhanahu wa ta'ala kanggo siapa kanggo anak putu kulak lantaj dengan sami jadi apa jakan caranya berimin mujiyah maring Allah subhanahu wa ta'ala bukratau huwa asilon singabit esok sampai tegang esok kapan nalikane kulak lantaj dengan sami dua kandungan istrinya singake dikire singake maca kur'ane kenapa karena apa yang orang tua lakukan ketika anak itu dalam kandungan disitu anak memberikan track record rekam jejak jadi ini jerawat anak bisa merekam siranya tukaran anak kepugal lah ya iya mbok bapak joget baik anak tidak pintar joget tidak tidak anak bisa ngerti musik apa begitu anak tambuhan tantung tantung yang joget baik siapa muruk ini mbok bapak ini dari anak rekaman ini jerawat makanya ketika anak jerawat kandungan kita orang tua sebaiknya dan seharusnya tidak boleh macam-macam malah akan ibadah yang gusti makanya orang ingin pakai pemali ini bakal orang tua orang mateng mana orang mati bibit kelauna lelawat karena ini jerawat orang jalan anak iya beli jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna beloli nyembeli ayam beloli netel wadus ya ake pantangannya orang zaman beng ini ya kenapa maksudnya maksud yang menang masing ake zikir sik ake eling maring Allah subhanahu wa ta'ala waya menggawe menggawe balik zikiran maneng wiridan maneng kenapa karena ketika gulaklan banjain dengan sami wisduwe anak disitu jejak orang tua orang tua akan direkam oleh anak anak ketika orang tua wisduwe anak masih ngelakoni kemaksiatan masih ngelakoni kejahatan berarti bukan hanya bermaksiat kepada Allah tapi yang jelas dia tidak sayang dengan anak anak kenapa karena kejahatan kemaksiatan yang kita lakukan akan berimbas kepada anak anak kita anak imbas bapak maling dicurigai dicurigai berarti anak imbas yang beli kejahatannya orang tua karena ketika orang tua wisduwe anak masih mabok berarti beli yang anak ya iya kalau terus bermaksiat kenapa karena kemaksiatan kejahatan itu mempunyai efek besar terhadap anak anak tidak pernah mengharapkan anaknya ikut jahat bener bapak tukang mabok tukang main tukang nyolong tukang garong pernah tidak bercerita anak kira kira dari garong gedean sekalipun bapak tukang nyolong tapi tidak pernah mencintai cintakan anak dari garong sekalipun bapak tukang mabok tapi anak mabok sewa di beli kira kira jemiluan bapak cukup bapak kalau beli cukup kita enak teman pak ya untung bapak mabok ngomongan sirak wajah mabok baik kita mabok bapak mabok terus kita mabok kita niru bapak masa niru bapak beloli jangan beri menjawab mabok niru orang sejen maning yen nol ya kader niru bapak dewek baik ya kan bapak ini mabok baik masyari yang mabok beloli kader niru bapak yang nguk nah makanya hentikan kemaksiatan ya kenapa karena ketika wistwe anak anak ngerekam ketika ngeleng wong tuan sembahyang apa yang terjadi anak kemeluan ya iya kan tapi anak kita sudah melihat kita melakukan sholat anak kita sudah melihat kita sedang berpikir anak kita sudah melihat bagaimana kita berpuasa nanti besar akan menirukannya tapi begitu kita tak pas layak seloyok selayak niru beli anak nah makanya makanya rekam jejaknya gula lampan jendangan sami akan masuk anak gula lampan jendangan sami dia terus sering kali sing bagus beli nempel hari sing beli nempel iya beli iya beli iya iya kenapa si jendangan sing blesak nempel iya karena pendongan orang tua ane iya karena kan sering pendongan kakan sing blesak ini siapa ini anak iya serah baik titin anak baga anak amuk si ngamuk baik doso makaya nah iya beli akhirnya kan nempel doso bapak ini pendongan siapa mboke beli baka ngumpangi iya bocal lana melengkakan kayak mboke iya akhirnya nempel melengkak ini pendonga pendonga kok kira-kira pendonga kan bagus ya kadang-kadang pendonga paduan yang penting selamat ya kan akhirnya pendonganya selamat selamat selatas seliti seluto itu kan beli pelahiranku di serantala anak kadal serundul anak anak lahir serantala anak kadal serundul anak bedul serantala serundul baik tadinya ya iya pendonganya kadang-kadang anak kegendor cendor ndak suatu ndak suatu iya tekan gede ndak suatu bilang ngap ngap di buruk anggil goblok tadi ya iya maunya sih lagi jilike bakal kegendor munin ndak suatu ndak suatu iya batu megis tadi ini mbile gedeg bebo jaku iya iya bener emak kegendor kaya rada robak ndak kaji ndak skaji konon kak ndak iya pun menggas waduk makanya dongane kulak lan panjang dengan samib buang tua terhadap anak ini sudah diusahakan singawit oleh papat umur kandungan sampai sampai umur pitu ing jerok kandungan kita orang tua berusaha untuk memberikan rekam jejak kepada anak anak kita dengan dibacakannya ayat ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan dipanjat kanya doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala plus neng tanah jawa esok diadusi karo kembang warna pitu jadi bahasanya wongke ini kembang setaman ya kenapa ya karena kembang itu mempunyai aura mempunyai energi mempunyai kekuatan dari mana dari Allah subhanahu wa ta'ala terus ya makanya di pelajari sekarang ada ilmu kedokteran baru namanya ilmu pebiotik ilmu pebiotik itu adalah ilmu tentang kekuatan bunga jadi larak obatnya kembang di dinung dipangan beli asal di kantong larak obatnya kembang di kantong ini kantong di larak obatnya kembang di kantong ini kembang di ternyata kembang di kembang kita anti banget kembang padahal kembang punya kekuatan kembang punya aura enggak ada orang yang benci dengan bunga seneng dilengahkan supaya apa supaya aura ini aura kembang kan aura rain orang kan aura kembang iya kan bahkan dileng yang ngakan daun dileng benya mengit iya rain orang ya sering kan ketemu orang kenal beli apa beli seneng tapi kan anak orang baka di dalam nyemengit iya jadi seneng akan berarti aura kembang seneng berarti aura temblek ada auranya masing-masing dan itu untuk membuka aura ya disamping ya kondisi tubuh seorang perempuan ketika hamil 7 bulan itu pergerakan bayi itu cepat ya kan roba gebok mene gebok mene akhirnya akhirnya suhu tubuh ini naik nah begitu suhu tubuh ini naik bagaimana cara mendinginkannya maka digerujuk singawit bun bunan sampai tekan jempol sikil makanya diadu si gerujuk 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 ya tapi itu membuka aurat aurat sementi kekuatannya iya kan lebih efektif tutup tutup siapa saja yang ngadusi bagus ya bagus yang murim utamanya ya utamanya ya laki ini si ngadusi ya makanya 3WK contoh perlambang 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 ya kan itu kan lambang kehidupan kira-kira kekuatannya orang tua lorolir kayaknya gedang tidak akan pernah berhenti berjuang untuk anaknya kenapa karena tidak ada gedang mati seduruh yang ngetok nawa mati meskipun kadang-kadang gedang jantung tapi beli dua hati iya ibarat gedang pinggir kali iya dua jantung beli hati kita nyerek temen karena orang 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 ceritanya iya tapi orang tua bener-bener kasih sayang ini anak perjuangan tidak akan pernah berhenti sebelum anaknya menjadi sukses di situ kehebatan orang orang tua kan ditip-tipi rahman rahim Allah subhanahu wa ta'ala makanya usahanya kulaklan panjang dengan sami anda dekatan anak butuh kulaklan panjang dengan sami jadi manusa manusa kan parak maring Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa supaya ma'abibat nih muharoron apa muharoron bebas dari syahwat dunia beli ngebek dunia dunia hanya sekedar repaya barang kita kan jadi tujuan dunia pengen begin akhirnya tujuan awalnya kelalin emang tujuan awalnya apa ya tujuan awalnya bahagia cuman dalam pikiran mu kita bisa bahagia bakal duit kan iya kan apa bakal beli duit beli bahagia ya beli bisa bahagia orang butuh duit iya kan jadi bahagia perlu duit beli cuman kan pikiran kita kan di doktrin kamu bisa bahagia kalau hartamu banyak kamu bisa bahagia kalau sawai amba kamu bisa bahagia itu kan doktrin yang ada dalam pikiranmu padahal yang kamu cari kebahagiaan akhirnya kadang-kadang orang mengorbankan kebahagiaan hanya untuk mengejar-ngejar harta akhirnya korupsi kebahagiaannya hancur duit apa penjara jadi tujuannya mencari bahagia pribincar dan Islam sudah mengajarkan bahwasanya bahagia adalah dengan menata hati dan pikiran baka hati lempeng pikiran lempeng apapun bisa membuat kita bahagia mendeleng apa bisa seneng dodok barang bisa bahagia mendeleng bal-balan bahagia banget siapa tahu Indonesia kalau Vietnam bahagia tapi jelas Indonesia Indonesia subhanallah punya kehebatan tersendiri dalam dunia persepak bola dunia dimenangkan oleh Argentina yang Argentina kalah kalau Brazil Brazil pernah juara dunia tapi maaf Brazil pernah kalah dengan Perancis Perancis pernah kalah dengan Italia Italia pernah kalah dengan Argentina terus berputar saling mengalahkan tapi mereka yang menjadi juara dunia maaf mereka tidak pernah mengalahkan Indonesia maka satu-satunya cara untuk mempertahankan kita agar tidak pernah kalah dengan juara dunia jangan pernah bertanding dengan mereka itu hebat Alhamdulillah kita membangun bahagia suara kudu neko-neko rakudu adoh adoh ketika kulaklan panjang dengan sami bisa berbahagia dengan hal-hal yang positif maka kamu tidak akan pernah melakukan kemaksiatan kenapa orang melakukan kemaksiatan karena dia mencari kebahagiaan kenapa mengangkat mengdiskotik karena pengen bahagia berarti ini ngumai orang bahagia tapi bahkan ini ngumai bahagia ngapain mengdiskotik enak ngopi bareng iya senggak guyon ngumpul meletan luwi murah iya kan maka ciptakan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana iya kan kumpul bareng ning tajuk bahagia marhabanan bareng bahagia tahlilan bareng bahagia baritan bareng bahagia sehingga kebahagiaan itu terbentuk dalam hal-hal yang positif dan islam sudah melatih untuk bisa berbahagia beliku duana duite cukup mendengarkan suara umat islam sudah bisa berbahagia dilatihkan karena meromokakan suara bahagia kapan jekang nalikan meromokan puasa singawit esok tegang sore orang makan orang minum dong ngewaya maghrib ada suara allahu anbar allahu anbar adhan maghrib berak beli bahagia beli lihat bagaimana islam melatihmu bisa berbahagia hanya sekedar mendengarkan suara kenapa seginlur bahagia kekengelan kayak kone nah ya iya kok pengen bahagia mencari orang sekitar iya kan iya iya buka aplikasi ijo pengguna sekitar wah rembek iya bahagia model kaya kaya kok bahagia itu sederhana asal kita bisa menata hati menata pikiran engkau bisa berbahagia kembul bareng ngaji bareng alhamdulillah ketika kita sudah bisa berbahagia dengan hal-hal yang sederhana maka untuk apa kita menciptakan kebahagiaan dengan sesuatu yang yang mahal kalau kita bisa berbahagia dengan hal yang murah kalau kita bisa berbahagia dengan hal yang positif kenapa harus berbahagia dengan hal yang negatif kenapa harus berbahagia dengan hal-hal yang mahal maka ciptakan kebahagiaan dengan hal-hal yang sederhana ciptakan kebahagiaan dengan hal-hal yang positif apa maning ketika wong wadun dua kandungan ciptakan kebahagiaan kepada istrimu karena wong wadun yang lagi kandung ibarat lagi kandung ketika pikirannya rusak ini bisa melu rusak ketika pikirannya kacau ini bisa melu melu kacau kenapa kita boca-boca nakal karena kadang-kadang singlanang karepe di kerabinya matang demenan maning ya panas begitu pikirannya panas nyambung memang panas nyambung akhirnya ya kita gampang panas tempera mental karena waktu ngandung nafsu akhirnya nafsu ini nempel dengan anak jadi semakin kamu menyakiti istrimu ketika lagi hamil semakin kamu menjadikan anak-anakmu kurang kurang baik makanya bakal wong meteng kudu dituruti iya dari bahasanya wong tua makanya nenek bakal beli kelakon nyidam ngeces di siranak iya iya maksudnya ketika istrimu itu emosi ketika dalam membawa kandungan emosinya itu bisa masuk ke dalam anaknya karena anak dengan ibu itu selalu terkait makanya ketika yang arat nganggone bapak bahkan yang jawa nganggone mbok sebenarnya karena keterikatan anak itu lebih dekat kepada ibu daripada membapak benar melihayai iya baka mbok manusia paling hebat paling kuat laki ini langka ngurusi anak papat iya dadi om lanang sedati iya ketitip ngbok tuanya paling iya iya banyak anak-anak yang sukses karena dididik seorang seorang ibu baka bapak beli dadi kenapa karena baka bapak ngurusi anakku menggunakan tenaga menggunakan akal baka menggunakan rasa baka menggunakan tenaga ya kempir anaknya nangis baik bapaknya ngemban 10 menit terus kempir pegel baka mbok sawang nyi pegel kenapa karena beli menggunakan tenaga menggunakan rasa iya orang tua batun dulangnya anaknya sabar ayo 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 baka mbok ayo halus dulang bapak kadang-kadang kapal nyaman di gawam melayu iya iya karena memang beda beda iya kan wong wadun disakit ini anaknya subhanallah apa mending lagi nyosoni anaknya wismatu untuk dibakot ya di gebuk anak dewe beli di gebuk yang dibakot tapi karena sudah menggunakan rasa maka satu sisi wong wadun menggunakan rasa kita menggunakan tenaga maka jaga dia yang punya rasa di dalam kehidupan dengan apa jangan pernah menjadikan istrimu marah jangan pernah menjadikan istrimu emosi menjadikan waktu kiri dan menjadikan luksat sekarang mengangkat apa ya kadang-kadang ya sekelak-kelak ini rabin saking pengen nyiksa ini laki istri di luar menjadikan yang menjadikan itu mumpung kita lagi meteng itu ya ingin bubur jati barang yang menjadikan barang jati barang alhamdulillah tujuannya apa membahagiakan istri bahagiakan istrimu dalam kondisi hamil sebenarnya di luar hamil juga harus bisa membahagiakan supaya apa supaya anak-anak yang kula panjadikan benjang dan anak-anak tang soleh amin ya rabbal alamin moga-moga ketemuan kula panjadikan sami bisa membuka alam pikiran kula panjadikan sami mobil khusus moga 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 di kandung sehat selamat waras babar jabang metu alam dunia kelawan gampang amin ya rabbal alamin ala hadhin yahwa ala kul niyatin soleh wa'ilah hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaih wa sallam wa'ala alihi wa sahbihi wa dhriyatihi wa ahli baytihi syai'u lillahi lahum al-fatihah iya'kan amudu iya'kan nesta'in ahdina surat al-mustaqim wa surat al-adhin alam ta'ala al-ham wa'ala wa'ala hadrati jami' uliya' illayta'ala min masyarik al-arzi ila magharib ya fi bar ya wa bahri wa jibali awdiyati wa in wala hadrati sultana al-awla il-jawi syekh syarif hidayat allah man jen nisi sultan wala hadrati nilab terkiriyah wala hadrati jami' alam shia'u lillahi lahum al-fatihah iya'kan amudu iya'kan istah'in ahdina surat al-mustaqim wa surat al-adhin alam ta'ala wa'ala wala rahi jami' al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat al-ahyya min hum al-am wa'ala abain wal-mu'ma hantina wajudadina wajudadina wal-rahamdikal fakirnya hajjah al-ru'ain binti al-muh al-masatul wal-rahamdikal fakir al-masatul wal-rahamdikal fakirnya hajjah mursilah al-masatul 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 ibu wasti bapak kerta min ibu nat shia'u lillahi lahum al-fatihah al-masatul 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 salamun qawlami rabbir rahim wa mtazal yawma ayuhal mujrimun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kinah azab an-nar subhana rabbika rabbil azzati amma yasifuna wassalam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamina bisiri wabibarakatil fatihah iya kan amudu iya kan mesta'anah dinas syarat al-masatul masyarat al-masatul adina amta'al alim 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 semuanya mohon saking gula kurang langsung ngewun agung ngewun bangabun tem bila'il hidayah wa taufiq salam allalaikum warahmatullahi wabarakatuh